Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali dengan saya tentunya dan Sidika Luda ya Jangan lupa buat teman-teman yang baru dapat video saya Bantulah subscribe ya Bantulah subscribe demi berkembangnya channel ini Like, comment, like, tombol like Untuk pencet tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya Tentunya untuk berbagi tentang dunia pertanian dan Sedikit ada yang lain-lain ya Terkhususnya pada dunia pertanian Sebelum saya lanjutkan video saya ini Bebek selalu saya ulas, berulang-ulang Selalu saya ulas, saya ingatkan Buat teman-teman yang sudah tahu Sudah mengerti, janganlah kita saling menghujat Langsung main kata-kata kasar dalam kolom komentar ya Kami hanya berbagi Selain berbagi, kita belajar bersama ya Dan terima kasih banyak buat teman-teman Sarannya dan kritikannya Masukannya demi membangun channel ini ya Langsung saja Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji Buka Allah Tak bosan-bosannya kita ucapkan Rasa syukur ke daripada Allah SWT ya Tak mungkin kita bisa bernapas hingga saat ini Tanpa ada rejeki atau nikmatnya Allah SWT ya Langsung saja disini saya mau berbagi cara Pendasaran buat tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya ya Pendasaran yang kami lakukan adalah Bisa disorot pupuknya mas TSP atau SP36 kita campur dengan NPK ya Caranya begini nih Kita gali tengahnya dulu sebelumnya Bulutan yang ada nih Kita belah tengahnya ya Kita belah tengahnya Terus kita tabur secara merata Ya Tabur secara merata Setelah itu Jangan ditutup dulu Setelah itu baru kita pergunakan yang namanya Indolomit ya Indolomit itu sangatlah perlu karena Indolomit adalah salah satu Pupuk atau kapur Yang mampu menahan Keasaman tanah Ya Yang mampu menahan keasaman tanah Yang paling penting dalam pendasaran adalah Disini adalah Pupuk SP36 ya Yang paling penting banget ini Pupuk SP36 Kenapa saya nyatakan paling penting Dimana-mana di negara manapun Terutama di Jepang Itu paling Paling dominan ini Paling senang sekali Pendasaran menggunakan pupuk SP36 Kenapa Pupuk SP36 itu salah satunya adalah Pupuk untuk pendasaran Terus Penggemburan tanah Dan termasuk juga Untuk pengkokeran juga Kita dulu waktu masih Magang ya Waktu masih magang Praktik di lapangan Untuk Penanaman sawit ya Kita dulu menggunakan SP36 atau TSP ya Kita aduk dalam tanah Terus kita Endapkan berapa hari Terus kita kasih masuk Di Koker Di dalam Koker Ataupun di dalam Polybag Untuk Benih Atau untuk bibit sawit ya Untuk dikecambahkan ya Sawitnya Dan disini juga Bukan hanya untuk sawit Untuk segala jenis tanaman Yang namanya SP36 ya Setelah kita Tabur rata semua Tengahnya kita gali dulu kan Tabur rata Setelah tabur rata Nanti kita beli Langsung kita lanjutkan Menggunakan dolomit Kalau dolomitnya kita belum ambil Masih di rumah Belum kita sempat angkat Jadi gak usah langsung ditutup Jadi langsung kita hamburin Di atasnya lagi Dolomit Setelah kita taburin di atasnya Dolomit Kita kasih rata ya Tujuannya Kasih rata Tujuannya ditutup kembali Supaya gak mudah Larut Habis Langsung terkena Terkontaminasi oleh air hujan ya Dan setelah kita kasih rata Nanti kita kasih halus Setelah kasih halus Baru kita tutup Dan mulsa ya Ini termasuk Cukup agak terlambat Karena kemarin Di sini hujan terus Dan saya ini Sangat minta maaf Lama sekali gak upload Lama banget Karena terkendala Perjalanan jauh banget Berapa puluh kilo sendiri Dari tempat kediaman Sampai sini Itu pun tadi Temen menghubungi saya Dan nelfon berkali-kali Akhirnya saya Ini kontak keulang Hari ini Seru naik Untuk pendasaran Mudah-mudahan Video saya ini Bisa dipahami Bisa dimengerti Buat temen-temen yang lainnya Ini salah satu cabai Yang kemarin Bisa disorot Sudah tingginya Luar biasa Bunga terlihat Semua di atas Ya makasih Buat temen-temen sekalian Mudah-mudahan bisa dimengerti Dan saya selalu Minta maaf Dan selalu minta kritikan Dan saran Buat temen-temen Berkembangnya channel ini Terima kasih Wabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berkembangnya